Intro Setelah 2 hari hilang kontak, 1 dari 5 penumpang helikopter ditemukan dalam kondisi selamat. Korban terombang ambing di Denau Toba, Sumatera Utara dalam kondisi setengah sadar dan dalam keadaan kekurangan cairan atau dehidrasi. Tim Sargabungan menemukan 1 penumpang helikopter EC-130 yang dilaporkan hilang kontak 11 Oktober lalu dalam kondisi selamat. Korban laki-laki diduga bernama Franciscus. Saat ditemukan, ia tidak menghinyat jelas apa yang terjadi dan hanya menyatakan bahwa dirinya merupakan korban helikopter jatuh. Tubuhnya kekurangan cairan atau dehidrasi dan hanya mengenakan jam tangan. Dari sini sekitar 5 mil, dari posko sini 5 mil, arah ke kanan, jamnya jam 3. Helikopter milik PT Angkasa Semesta yang hilang kontak mengangkut 5 penumpang. Heli berangkat pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dan seharusnya mendarat di Bandara Kuala Namu Medan. Upaya pencarian terus berlangsung walau terkendala kabut asap. Pencarian difokuskan ke desa Negolan serta di daerah Siparmahan. Selain pemantauan udara, 5 tim penyelam juga diturunkan ke lokasi ditemukannya kursi jok warna biru yang diduga milik helikopter yang hilang. Untuk mencari paling tidak 500 radius, 500 meter dari lokasi yang kemarin ditemukan itu, untuk mencari dapatkan informasi. Helikopter membawa 5 penumpang, yakni pilot Kapten Kegumul Yatno, seorang teknisi Hari Purwanto, dan 3 penumpang, yakni Nur Hayanto, Sugianto, dan Franciscus. Dari Dili Serdang, Amirudin, Risi Fawusan melaporkan. Dari Dili Serdang, Amirudin.